selamat menikmati cuma berbahan kayu oke seperti ini yang pertama-tama kita persiapkan dulu kanal C yang kita coak dengan ukuran 1 meter dengan lebar coakan 3,5 cm nantinya kita akan tempel di dinding seperti ini ini gunanya untuk masukkan kodokuda kita bor dulu di bagian dinding menggunakan baut drilling dan untuk di papanya kita menggunakan skru untuk jarak bautnya kita atur saja ini makin rapat makin kuat kemudian kita masukkan kodokudanya di coakan yang kita coakan tadi itu jarak kodokudanya 1 meter setelah masuk kodokudanya ke dalam coakan kita bor kita baut dengan baut bajaringan di atas dan di bawah kodokuda selanjutnya kita akan pasangkan juga kita bor kodokuda bagian depan dengan jarak 1 meter kita buka sedikit untuk bagian sisi dalam kanalsi setelah terbuka baru kemudian kita bor dulu di luar kita buat lubang kemudian kita bor di bagian coran itu sudah tertanam kanalsi bajaringan yang sudah dicor jadi mempermudah kita untuk pemasangan kodokuda jadi untuk jarak kodokudanya sama baik di bagian belakang maupun depan itu jaraknya 1 meter untuk kanofi bagian samping kita tambahkan lagi tiang karena jaraknya 2 meter dari dinding kita ukur tegaknya menggunakan water pass kemudian kita pasangkan dulu ukuran 14 cm kemudian kita baut menggunakan baut bajaringan itu ada 4 baut selanjutnya kita gabungkan ukuran 14 cm dengan tiangnya kemudian kita baut lagi menggunakan baut bajaringan baik di sisi kiri maupun di sisi kanan tiang kemudian kita tambahkan lagi untuk ukuran 14 cm di sebelah tiang yang sudah terpasang kita gabungkan lagi dengan tiang yang panjang ini kita bor kiri kanan terus untuk di antara kedua tiang kita tambahkan rang lalu setelah pas kita bor menggunakan baut bajaringan dari atas sampai ke bawah untuk ukuran jaraknya kita sesuaikan saja kemudian di sebelah bawah kita akan pasang bracket ini menggunakan potongan kanalsi yang sudah dibuat sedemikian rupa bentuk R kemudian kita pasangkan baut dengan bol lalu kita kencangkan setelah selesai seperti ini baru kita tambahkan baut bajaringan untuk masing-masing bracket kita tambahkan 4 baut bajaringan jadi ini lebih kuat dan nantinya kita akan cor juga untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman tiang bajaringan minimalis pemasangannya mudah dan gampang untuk kurkuda bagian dinding kita tambahkan lagi baut denabol ukuran 10 mm supaya ini lebih kuat kemudian kita akan memasang rang dengan jarak ukuran 70 cm untuk rangnya kita bor dulu sebelah supaya mudah diatur ini ukurannya 70 cm kemudian kita pindah ke sebelahnya kita ukur lagi 70 cm dari bagian depan rumah setelah ukuran jarak rang di kiri dan kanan sudah selesai kita pasang kemudian kita bor juga untuk rang di kuda-kuda bagian tengah untuk memasang lispangnya kita buat rangnya double seperti ini bagian depan sementara ini bagian belakang yang menghadap ke atas untuk memasang atap sementara bagian depan untuk memasang lispang kemudian kita pasangkan lispangnya untuk jaraknya 50 cm kemudian kita tambahkan lagi untuk lispang selanjutnya untuk menempelkan lispang kita gunakan skrup cacing ini nanti lebihnya kita potong saja menggunakan mata gerinda keramik kemudian untuk pemasangan lispang samping kita pasang serata rang agar sama dengan lispang bagian depan oke teman-teman untuk pemasangan lispang juga sudah selesai lanjut kita akan memasang atap palkannya ini panjang 5 meter dengan ketebalan 0,35 mm kita buat dulu di bagian depan caranya tidak begitu sulit kita tekan atapnya sampai kelihatan jendulan ring sebelah bawah kemudian kita posisikan baut trailing ke jendulan ring tersebut untuk semua ring yang terpasang kita tidak baut semua melainkan kita bagi saja kita baut di bagian depan di tengah dan di bagian belakang untuk dua atap terakhir karena ketemunya dengan atap rumah yang sudah terpasang maka kita potong saja menggunakan gunting bajaringan setelah pas baru kemudian kita baut lagi menggunakan baut trailing baik di bagian depan di tengah maupun di bagian belakang untuk di bagian tengah teman-teman cukup seperti ini saja kita injak saja seperti ini ini selurusan ring walaupun dirasa sudah pas dengan jendulan ring sebelah bawah baru kita board menggunakan baut trailing oke teman-teman inilah hasilnya untuk pemasangan atap juga sudah selesai kita pasang tiga baris menggunakan baut trailing ini tampak dari atas kemudian ini tampak dari depan oke teman-teman semua sekian dulu dan saya akhiri wilaytaupik malhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati